Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Cacep Gawas nah kali ini saya akan coba mengecek status validasi tundangan profesi guru atau pendidik apakah statusnya sudah valid atau belum mari ikuti video ini sampai akhir bagaimana caranya? untuk mengecek status validasi ini ada dua cara yang bisa kita lakukan yang pertama kita akses terlebih dahulu gtk.belajar.camdikbud.go.id atau bisa langsung di laman info.gtk.camdikbud.go.id nah pada kesempatan kali ini saya akan coba mengaksesnya melalui laman gtk.belajar.camdikbud.go.id ini yang pertama seperti biasa kita buka browser kita kemudian kita ketikkan gtk.belajar.camdikbud.go.id setelah itu akan muncul beberapa layanan beberapa menu disini yang disajikan oleh laman gtk.belajar.camdikbud.go.id ini nah untuk mengakses SIM PKB kita nah kita disini bisa lihat di sebelah kiri atas ini ada menu SIM PKB kita klik masuk kemudian akan muncul kotak untuk kita isi dengan alamat email nah disini alamat emailnya menggunakan nomor ukg.guruku.id kemudian di bawahnya kita isikan password setelah kita input kemudian kita klik masuk nah setelah itu kita akan berada pada akun gtk kita ya disini ada beberapa menu nah untuk mengakses layanan info gtk kita disini ada menu layanan info gtk ya kita klik nah setelah itu disini kita akan login ya langsung ke gtk pada tombol ini lalu kita masukkan disini untuk membuka info gtk kita masukkan akun ptk kita ya dalam hal ini email yang kita gunakan dalam mengakses info gtk ini kita masukkan alamat email kita kemudian disini kita input passwordnya setelah itu klik login nah maka kita akan diarahkan ke lembar info gtk kita nah disini 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 ada keterangan disini status validasi tunjangan profesi disini sudah ada keterangan valid ya tinggal menunggu verifikasi dinas kemudian di bawahnya ada keterangan data sudah valid menunggu admin tunjangan dinas pendidikan sesuai jenjang untuk mengajukan usulan penerbitan SKTP jadi disini kita akan menunggu ya ajuan untuk usulan dan rebutan SKTP nah disini ada keterangan lagi jika dalam satu bulan belum juga diajukan SKTP konsultasikan dengan admin tunjangan di dinas pendidikan sesuai dengan kewenangan disini sudah valid tetapi SKTP belum muncul ya ini data-data kita kita cek disini apakah sudah sesuai atau belum ya tadi di atas statusnya sudah valid ya nah disini status validasi valid diakui terus disini bawah ada jumlah jam mengajar total jam mengajar linier kemudian di bawahnya ada data status NUPTK kita cek ke bawah terus ini status data kelulusan sertifikasi terus juga ada rombongan belajar jadi disini sudah ada keterangan bahwa status validasi tunjangan profesi kita itu sudah valid artinya kita tinggal tunggu saja nanti SKTP ya yang mungkin akan muncul beberapa hari ke depan ya maksimal disini dalam waktu satu bulan kemudian sebelah kanan ini ini ada profil kita ya terus rekam bijak ini nama tanggal lahir pendidikan terakhir lembaga kita mengajar ya kemudian di bawahnya ini ada status verbal ijazah disini status verbalnya sudah selesai jadi alhamdulillah ya untuk saat ini status validasi tunjangan profesi sudah bisa kita akses dan kita bisa lihat apakah sudah valid atau belum dengan melihat keterangan pada bagian ini disini sudah ada keterangan valid jadi alhamdulillah kita tinggal tunggu saja SKTP yang akan diterbitkan beberapa waktu ke depan disini keterangannya mungkin maksimal satu bulan mudah-mudahan dengan status ini tidak ada lagi rasa galau pada rekan sekalian bahwa mudah-mudahan nanti pada saatnya SKTP akan muncul kemudian pencairan tunjangan profesi akan segera dilaksanakan pada kali itu saja ya informasi ya tentang status validasi tunjangan profesi guru atau pendidik ini semoga bermanfaat bila itu berkulidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton